7 Berkhayal Yang Dilarang Khayalan Bersubuh Nabi S.A.W. menjelaskan betul zina hati yaitu seorang yang membayangkan melakukan sesuatu yang haram yang mengakibatkan syahwat baik dengan lawan jenis maupun dengan sejenis khayalan mencuri penyakit jiwa yang penderitanya tidak bisa menahan dirinya untuk mencuri atau mengambil barang tertentu merupakan suatu gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh pengalaman dan perilaku masa kecil yang mendalam dan banyak faktor yang membuat kebiasaan itu semakin berkembang Khayalan Menyekutukan Allah S.W.T Syirik adalah dosa paling besar depan Allah S.W.T sesungguhnya Allah S.W.T tidak mengumpuni dosa mencuri penyakit sesuatu dengan dia dan dia menempuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang mencuri penyakit sesuatu dengan Allah S.W.T maka sesungguhnya ia telah tersesat jauh-jauhnya Quran Surat An-Nisa Ayat 116 Menghayal dunia barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya maka Allah S.W.T akan mencerai beraihkan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup selalu ada dihadapannya padahal dia tidak akan mendapatkan harta bunda duniawi melebihi dari apa yang Allah S.W.T tetapkan baginya Khayalan berduan lawan jenis Ulama melarang dan mengharamkan tindakan ini termasuk ketika pasangan suami istri sedang berkinta suami membayangkan wanita lain atau istri membayangkan pria lain Khayalan orang pendendam orang yang paling dibenci oleh Allah S.W.T adalah orang yang menaruh dendam ke sumat bertengkar hadis riwayat muslim Khayalan buruk sangka Suzon atau buruk sangka ini berupa tindakan yang merujuk pada sikap seorang yang memiliki asumsi negatif terhadap orang lain tanpa adanya bukti yang kuat atau jelas Allahu'alam bisawab